Hei, Sarah di sini. Jadi, kupikir anak-anak di sekolahku akhirnya mulai menerimaku. Ashley mengundangku ke pestanya. Tidak hanya itu, tapi dia mendedikasikannya untukku. Lalu Noah mengirimiku kostum Wonder Woman yang keren ini untuk dipakai. Aku muncul di pesta itu dengan perasaan senang. Tetapi, suasana hatiku segera berubah ketika aku menyadari akulah satu-satunya orang di sana yang mengenakan kostum. Kerumunan di sekelilingku sehingga aku tidak bisa melarikan diri. Aku merasa sangat terhina dan kesepian. Aku tidak pantas berada di sini dan aku merasa bodoh karena berpikir demikian. Aku mencari setidaknya satu wajah ramah di kerumunan tetapi tidak dapat menemukannya. Ini sangat buruk. Aku tahu aku harus keluar dari mimpi buruk ini sekarang juga. Aku mati-matian mencari pintu keluar terdekat dan hendak menerobos kerumunan untuk sampai ke sana. Tapi kemudian monitor besar di belakangku mengeluarkan suara benturan dan aku mendengar suara kobaran api. Aku menoleh ke belakang dan melihat pertunjukan boneka sedang diputar di monitor. Aku menatap kaget pada pemandangan familiar di depanku. Ada sebuah rumah besar yang terbakar dan kemudian seorang petugas pemadam kebakaran menyerbu ke dalamnya dan membawa seorang cewek muda keluar. Kemudian dia ambruk di pelukan rekannya. Aku menyaksikan ketika mereka menunjukkan cewek lain berdiri di samping petugas pemadam kebakaran. Dia melompat-lompat ketika uang jatuh padanya. Aku tahu gadis itu memang ditakdirkan untuk menjadi diriku. Dan Ashley berada di balik semua ini. Dia adalah satu-satunya yang mengetahui cerita ini dengan cukup baik dan satu-satunya yang dapat menampilkan drama tersebut di sini. Pertunjukan berlanjut dan aku menyaksikan seorang cowok muda memasuki bingkai bersama cewek muda itu lalu mereka berciuman. Tiba-tiba cewek yang lain muncul kembali di layar dan menarik cowok itu menjauh darinya. Lalu mereka lari bersama. Adegan terakhirnya adalah cewek muda yang duduk sendirian dan menangis. Penonton mencemooh dan mendesis ke arah layar. Aku berdiri membeku. Ini omong kosong. Aku tidak pernah mencuri pacarnya. Ashley pasti salah paham denganku dan ini sudah keterlaluan. Sebenarnya ini masih belum cukup jauh baginya. Yang membuatku ngeri, pertunjukan itu berlanjut. Ashley muncul di depan layar dengan mikrofonnya. Tiba-tiba sorotan tertuju padaku dan pada saat yang sama Ashley berkata. Ini dia, penjahat kita di kehidupan nyata. Meski sepertinya dia masih menganggap dirinya pahlawan. Bagaimana dia bisa melakukan ini padaku? Aku memercayainya dan mengira kami adalah teman. Semua mata tertuju padaku. Mereka berbisik, menunjuk, tertawa, dan melontarkan pandangan kotor ke arahku. Aku menyeka air mataku dan mencoba melarikan diri dari kerumunan beracun saat aku bertemu Noah. Ashley mungkin salah paham. Tetapi bagaimana Noah bisa membantunya dengan rencana itu? Apa yang dia lakukan jauh lebih buruk? Aku memelototinya dan berkata, Terima kasih untuk kostumnya. Apakah kamu puas sekarang? Dia memanggil namaku dan mencoba mengatakan sesuatu. Tapi yang aku pedulikan hanyalah keluar dari sana. Itu adalah hari tergelap dalam hidupku. Dan aku tidak akan pernah kembali ke sekolah monster itu. Tidak mungkin. Aku menjelaskan kepada ibuku apa yang terjadi. Tapi aku memintanya untuk merahasiakannya dari ayah. Karena aku tidak ingin membuatnya semakin marah. Karena dia masih dalam masa pemulihan dari luka-lukanya. Jadi kami memberitahu ayahku bahwa aku kesulitan mengerjakan tugas di sekolah baru karena aku terlambat memulainya. Dia mendukungku apapun yang terjadi. Tapi aku tahu itu membuatnya kecewa karena aku melewatkan kesempatan emas ini. Aku putri petugas pemadam kebakaran yang paling berani. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membuatnya bangga. Aku kembali ke sekolah lamaku dan menyadari betapa tenangnya dunia itu dibandingkan dengan sekolah anak orang kaya. Satu-satunya hal yang aku lewatkan tentang tempat ini adalah kelas patung plester. Tapi tidak apa-apa karena aku meminta izin kepada guru seni untuk memulai klub model plester. Dia setuju dan aku menempelkan infonya di papan pengumuman. Sepertinya tidak ada yang tertarik tapi terserah. Aku senang bisa terus membuat model plester. Ruang klub kecil itu seperti domain pribadi. Sampai suatu hari band muncul. Dia masuk dan bertanya. Apakah ada orang di sini? Pada awalnya ini membingungkanku. Tetapi aku memperhatikan peralatan di tangannya dan menyadari bahwa dia ingin bergabung dengan klub. Aku tersenyum dan berkata. Ya, aku dan Genevieve menyambutmu di klub kami. Ternyata band ahli dalam hal ini dan dia menunjukkan banyak tips dan trik kepadaku. Bersama-sama kami memupuk impian kami untuk kuliah di perguruan tinggi seni yang sama dan bisa membuka pameran sendiri. Dia sangat manis. Dia selalu membelikan kami makanan ringan untuk dibagikan. Tidak pernah merasa kesal kalau aku memintanya menjelaskan sesuatu berkali-kali. Dan dia adalah pendengar yang baik. Aku sangat menyukai Ben sebagai teman. Tapi satu sisi buruknya adalah berada di dekatnya mengingatkanku pada Noah. Aku tahu dia ternyata berengsek. Tapi aku tidak bisa menyangkal fakta bahwa aku sangat menyukainya. Lalu suatu saat di klub segalanya menjadi canggung. Ben muncul dengan sekantong permen berbentuk hati dan mulai berkata, Hei Sarah, sebenarnya aku suka... Oh, aku tahu kemana arahnya. Aku menyukai Ben, tetapi hanya sebagai teman. Aku tidak bisa membiarkan dia menyatakan perasaannya kepadaku, karena itu akan membuat segalanya menjadi canggung. Jadi aku menyela dia. Ben, aku juga menyukaimu. Kamu adalah teman yang baik. Hmm, bisakah kamu membantuku dalam hal ini? Lalu aku menunjuk ke bagian patungku. Ben mencoba mengatakan sesuatu, tapi aku tetap berpura-pura sibuk dengan urusan lain. Lalu dia menyerah begitu saja dan membantuku dalam diam. Setelah itu, dia tidak mencoba menceritakan perasaannya lagi kepadaku. Dan kami terus berteman seperti biasa. Itu yang terbaik untuk semuanya. Masa-masa SMA berakhir, dan semua upaya kami membawaku dan Ben ke perguruan tinggi seni terkemuka. Aku sangat bersemangat, tapi aku juga takut untuk membuka diri dan berteman lagi dengan siapapun. Karena hal ini belum pernah berhasil bagiku sebelumnya. Ben sepertinya memahami semua perasaanku, sehingga dia selalu bersamaku. Aku sangat bersyukur memiliki Ben di sana. Dia adalah teman yang luar biasa, dan menyenangkan berada di dekat seseorang yang memiliki minat seni yang sama sepertiku. Senang sekali rasanya Ben peduli padaku, tapi kadang-kadang dia bertindak terlalu jauh. Beberapa cowok lain di perguruan tinggi menyukaiku, tetapi mereka bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk mendekatiku. Aku mengetahui bahwa Ben mencegat semua hadiah dan kartu yang mereka coba kirimkan kepadaku dan membuangnya ke tempat sampah. Dia menghentikan mereka di jalan ketika mereka mencoba mendekatiku dalam perjalanan pulang, lalu meminta mereka untuk berbicara dengannya terlebih dahulu. Dia menanggapinya dengan sangat serius, sehingga aku mengira aku adalah putri kecilnya. Suatu saat ketika orang ini memberitahunya bahwa dia akan menemuiku dengan cara apapun, Ben bersikeras untuk tinggal di rumahku agar dia bisa menjagaku. Menurutku semuanya lucu, begitu pula ayahku. Menurutku, tingkah laku Ben juga terlihat aneh di mata orang lain. Seperti saat kami sedang makan siang, cowok ini berhenti di depan meja kami dan bertanya, Apakah dia pacarmu? Jika tidak, dia tidak punya hak untuk bertindak begitu dekat. Sejujurnya, aku tidak ingin pacaran dengan siapapun. Aku tidak punya waktu untuk cowok. Aku mau fokus pada seniku. Jadi aku meraih tangan Ben dan berkata ke cowok itu, Ya, dia punya hak. Jadi sebaiknya kamu berhati-hati terhadapnya. Aku bisa melihat Ben tersipu dan tersenyum. Dia harusnya sudah tidak menyukaiku, kan? Hari presentasi terakhir kami tiba dan ada banyak agensi bakat yang mengawasi kami. Ini bisa dianggap sebagai papancara pertama kami. Perekrut diizinkan menanyai kami untuk membuat keputusan pekerjaan. Itu sangat menakutkan, tapi juga mengasyikkan. Setelah itu, dosenku bercerita kalau aku dan Ben telah menerima beberapa tawaran bagus. Termasuk sebuah perusahaan yang ingin mempekerjakan kami berdua. Aku langsung mengirim pesan kepada Ben untuk menemuiku di atap kampus untuk merayakannya. Tetapi saat aku melihatnya, aku melihat dia terlihat sedih. Oke, ini tidak masuk akal. Dia seharusnya sama bersemangatnya denganku. Aku bertanya kepadanya, Ada apa, Ben? Kita masih bisa bekerja sama. Aku akan mengonfirmasi kesepakatannya dan tidak sabar untuk bekerja sama denganmu. Tapi Ben dengan sedih berkata, Selamat, Sarah. Tapi aku sangat sedih karena aku tidak bisa tinggal. Kamu tahu aku selalu ingin bersamamu, tapi aku punya impian sendiri yang ingin aku capai. Mimpinya? Aku tidak pernah terfikir untuk bertanya tentang mimpinya sebelumnya. Aku hanya mengira mimpinya sama dengan mimpiku. Sekarang aku merasa tidak enak karena telah bersikap egois terhadapnya. Ben melanjutkan, Aku mendapat tawaran dari sebuah museum di San Francisco. Mereka bilang aku bisa mengembangkan ide untuk proyekku di sana. Itu impianku, menyelenggarakan pameran seniku sendiri. Dan aku tidak mau melewatkan kesempatan ini. Apa kamu mau pergi bersamaku, Sarah? Tawaran yang dia terima sungguh luar biasa. Mereka pasti sangat terkesan padanya. Tapi betapapun bersemangatnya aku untuknya, aku tidak yakin untuk pergi bersamanya. Tidak ada perusahaan di San Fran yang menginginkanku. Tapi aku punya peluang di sini. Ben bisa melihat perasaanku. Dia tiba-tiba meraih tanganku dan berkata, Aku mencintaimu, Sarah. Kamu tahu itu. Tolong beri aku kesempatan. Aku tidak ingin kita berpisah. Aku menarik tanganku kembali. Tidak bisa, Ben. Ini impianmu dan kamu harus mewujudkannya. Tapi itu bukan impianku. Aku tahu kamu akan sukses. Dan kamu bisa kembali suatu hari nanti dan menemukanku. Aku terdiam. Melihat sikapku yang tegas, Ben tidak berkata apa-apa lagi dan hanya membuang muka. Sore itu, aku menyadari kalau kami harus tumbuh dari para pemimpi muda dan menjadi pejuang demi masa depan kami. Bagaimanapun, masa depan tampak cerah dan aku sangat bersemangat untuk melihat kemana masa depanku akan membawaku pergi.